Hei tongkok jilid 12. Dalam kaget dan herannya, Pian Siu Hao pandang dua bayangan itu, jarumnya ia masih genggam. Ia sangat mendongkol karena orang telah rintangi niatannya untuk bikin celaka Sian Ie. Heng Yang Hiein sendiri tidak kurang heran dan terperanjatnya, begitu pun semua orang di darat, karena datangnya dua bayangan itu ada di luar sangkaan siapa juga. Sebelumnya itu, orang tidak ketahui bahwa di antara kedua pihak ada sembunyi pihak ketiga. Apabila kedua bayangan telah berdiam tetap di tiang layar dari perahu di tengah-tengah itu, mereka sekarang bisa tertampak dengan nyata. Mereka ada satu nyonya setengah tua dan satu nona, rupanya ibu dan anak gadisnya. Si nyonya pakai pakaian hijau dengan kepala dibungkus pelangi hijau juga, dan si nona berpakaian serba biru. Di belakang mereka ada tergondol pedang. Siapa kau Pian Siu Hao segera menegur? Kenapa kamu berani berlaku begini kurang ajar? Atas itu, sinyonya berikan jawabannya, katanya, Pian Siu Hao, apakah kau telah lupakan kita ibu dan anak? Di awalam selatan kita telah menerima budimu yang sangat besar, maka sekarang kita, ibu janda dan anak piatu dari keluarga yang datang untuk membuat beres perhitungan lama. Tia Tong Leong kaget sampai air mukanya berubah. Ia njot kakinya, akan lompat mundur ke satu perahu lain. Begitu ia telah tancap kaki kirinya, ia buka suaranya. Ya, ini adalah ketika baik yang sukar dicari. Memang selama yang belakangan ini aku Pian Siu Hao tidak bisa lupakan kau ibu dan anak, dengan segala daya aku telah selidiki tentang kamu berdua, tetapi aku tidak berhasil. Maka adalah bagus yang sekarang kamu berdua berada di sini. Aku tidak memikir untuk hutang seumur hidupku, baiklah di Giyok Leong Giam Hyacun ini kita orang membuat perhitungan. Pihak Giyok Leong Giam telah menjadi semakin heran kapan mereka, terutama Tantai Yong dan Lim Siu Chong, ketahui bahwa dua bayangan itu adalah ibu dan anak darah dari keluarga yang, yang tadinya mereka sangat curigakan. Sementara itu ketua Ngelok Pang, Natian Hong, sudah lantas menegur dengan tajam, oh, orang-orang yang tidak pegang kepercayaan demikian suaranya. Selagi kedua Loo Eng Hyong bertempur, kenapa kamu sembunyikan kawan-kawan yang pandai? Kenapa Pian Loo Suhu hendak dicurangi? Apakah ini artinya pertempuran secara persahabatan? Hei, orang-orang yang baru datang, silakan kamu turun, aku si orang Shina ingin bajar kenal untuk ketahui siapa adanya kamu berdua. Tanda petik. Natian Hong, jangan kau banyak tingkah begitu terdengar suaranya si ibu dan anak hampir berbareng. Kita orang ada punya perhitungan lama, itu tidak ada sangkutannya dengan kau. Tidak ada halangannya untuk kita orang bicara di bawah. Ibu dan anak itu bikin gerakan yang mengagumkan, ialah dari tiang layar mereka lompat turun ke darat, ke gili-gili di mana orang banyak sedang berkumpul. Sampai di situ, Pian Siu Hao simpan jarumnya dan terus lompat turun. Sian Le juga lantas turut lompat turun, karena ia tahu, pertandingan mesti ditunda. Ia menduga pasti ada dendaman di antara kedua pihak itu. Nyonya Yan dan anaknya terus hampirkan Lim Siao Chong dan Tan Tai Yong akan unjuk hormat pada mereka. Tan Chun Chu, Lim Elo Osuhu, kita harap kamu sudi maafkan kita ibu dan anak, berkata sinyonya. Kita mempunyai sebab-sebab kenapa kita telah menumpang tinggal di daerah Hyacun ini secara luar biasa kita sebenarnya lagi mencari musuh besar kami. Di luar dugaan kita, iblis telah kirim rombongan ngelopang datang kemari. Permusuhan kita sudah ditanam 20 tahun lamanya, maka itu kendati kita ketahui bahwa kita tidak berhak akan campur tahu urusan di antara Hyacun dan ngelopang. Dengan sebenarnya kami tidak boleh datang mengerocok, tetapi kita terpaksa menyelak juga dan mengadu biru. Sebab dari kelakuan kita ini, yang sangat terpaksa, karena kita tidak ingin kasih ketika untuk musuh kita angkat kaki dari sini. Jikalau musuh itu sampai bisa kabur dan sembunyi, siasyalah yang kita bertahun-tahun lamanya telah menderita untuk mencari padanya. Maka, Tan Chun Chu, Lim Elo Osuhu, sudilah kau orang mengerti kesukaran kita dan memberi maaf. Lim Siao Chong balas hormatnya dua orang itulah bersenyum. Kiranya Ji Wiyai berdua berdiam di Hyacun ini karena ada urusan hebat itu, ia berkata. Urusan di antara kita kaum sungai telaga, memang sudah seharusnya dibikin beras di hadapan kita orang juga, di muka umum akan. Dapat diketahui siapa benar dan siapa salah. Aku percaya Na Elo Osuhu dari ngelopang pasti tidak berkeberatan jika kau tuturkan peristiwa dendaman itu. Justru itu Pian Siu Hao telah bertindak mendekati mereka, maka Lim Siao Chong segera memberi hormat pada ketua dari ngelopang serta terus berkata, Na Elo Osuhu, silakan duduk. Mari kita orang omong dengan sabar. Kita ada sobat-obat di kalangan sungai telaga, dari itu dalam segala hal mengenai kita, kita semua berhak untuk minta sobat-sobat maju di tengah, supaya dengan jalan yang adil dan pantas, urusan bisa dibikin beras. Gan jalan apa yang tersimpan di antara kedua pihak aku masih belum mendapat tahu, maka silakan Na Elo Osuhu duduk. Aku percaya, urusan bagaimana besar juga, akan dapat diselesaikan. Pian Siu Hao harus kendalikan diri, akan tahan hawa kemendongkolannya sebisa-bisa ia coba unjuk senyuman, seperti juga ia menganggap urusan ada kecil. Atas undangannya Lim Siu Chong, orang semua kembali ke tempat duduk yang tadi. Dua buah kursi segera ditambah untuk si Nyonya dan anak darahnya. Tan Chun Chu, Lim Elo Osuhu, berkata Nyonya Yan setelah mereka sudah duduk rapi, kita ibu dan anak merasa sangat bersyukur yang kita orang telah dapat menumpang tinggal di daerah Hyacun, Karena kita tidak diusir, kendati kita telah datang menumpang dengan tidak minta perkenan lagi ataupun hanya memberitahu saja. Jiyewe, kita berbuat lancang demikian adalah karena sangat terpaksa. Di antara pihak Yushehyeke dan keluarga ku sebenarnya ada hubungannya. Keluarga dari pihak ibuku ada wan dan di Hucunkeng pernah kepalai. Juga serombongan nelayan, dan di daerah Leongyu rombongan ini pernah berdiam untuk banyak tahun. Barulah belakangan, rombongan itu pindah ke dekat Hang Chiu. Suamiku hidup di kalangan air akan tetapi ia bukannya nelayan, ia hanya mengurus pengangkutan, di daerah Hang Chiu ia pun ada terkenal. Ia bernama Yan Bun Kiam, di Hang Chiu ia menjadi pemimpin pusat pengangkutan, daerah pekerjaannya adalah daerah Chiat Kang dan Kang Sou. Di luar dugaan, dalam pekerjaan itu suamiku telah kebentrok dengan Pian Elo Osuhu, yang ketika itu menjadi ketua Kang Sanpang. Dan Pian Elo Osuhu telah berlaku begitu kejam, dengan tidak ingat persahabatan di kalangan sungai Telaga, ia telah turun tangan membinasakan suamiku. Ia pun telah bubarkan coampang orang yang terdiri lebih daripada 20 buah perahu besar, yang separahnya ia telah bakar musnah dan separoh lagi ia rampas. Sejak itu di Teluk Hang Chiu tidak ada lagi lain orang yang berani kepala pengangkutan, semuanya ia yang kangkangi, apabila ada orang yang berani menerima pengangkutan, ia lalu mengganggu tengah jalan. Tad kala itu kita berdua ibu dan anak kabur dengan sebuah perahu kecil dan telah ditolong oleh satu nelayan yang tidak masuk kerombongan siapa juga, hingga kita bisa lari ke darat dan luput dari bahaya kematian. Kita tidak punya tempat kemana kita bisa pergi akan tumpangi diri. Tidak ada saudagar yang berani menerima kedatangan kita. Orang hendak menolong tetapi keberanian tidak ada. Akhirnya kita menyingkir ke rumah ayahku yang pengaruhnya kecil, sedang sebagai anggota dari Kius Hei Hei Kei, ia berkeberatan, karena di kalangan itu, satu kali anak perempuannya menikah, ia lantas lepas tangan. Aku ada anak satu-satunya, dapat dimengerti yang ayah sayang. Padaku, kendati demikian, nyata aku berada dalam kesukaran, ayah membuat pembalasan. Maka itu ayah hanya dapat bekerja sendirian secara diam-diam. Ayah juga mengerti buge, ia telah cari ketua Kang San Pang yang tersohor itu. Apa mau, laksana seekor kambing yang menghampirkan seekor harimau, pada suatu malam ayah kena dilukai, sehingga hampir ia binasa di dalam kalangan, baiknya ia telah dapat ditolong dan dibawa pulang. Kendati begitu, obat tidak sanggup melindungi jiwanya. Sebelum tarik napasnya yang penghabisan, ayah pesan kita ibu dan anak agar kita jangan siarkan hal perbuatan ayah, karena ia telah menolong kami dengan tentangi aturan dari Kiyus Hei Hei Kei. Untuk pembalasan sakit hati, ayah perintah kita lekas menyingkir dari Hucun Keng dan pergi ke Gohou San di Kangsei, dan di sana cari satu Niyakow yang berdiam di Chietiokem di Bukit Tongtian Nia. Niyakow itu ada satu ahli silat, hanya sedikit orang ketahui hal ihwalnya. Ayah bilang, asal kita bisa diterima menjadi murid, dalam tempo 3-5 tahun, pelajaran kita sudah cukup untuk mencari balas. Begitu lekas telah ucapkan pesanannya itu, ayah menutup metu untuk selama-lamanya. Kami berdua harus urus jenazah orang tua itu secara lekas dan sederhana sekali. Setelah upacara penguburan, kita segera berangkat ke Kangsei. Kami berhasil tiba di Tongtian Nia dan telah berjumpa dengan Nia Kow itu, ialah Hui Sian Taisu. Apa celaka, Hui Sian Taisu menyangkal bahwa ia mengerti bugai dan ia menolak akan terima kita menjadi muridnya untuk belajar silat. Ia hanya perkenankan kita tinggal untuk bersujud pada agama. Terpaksa kita tinggal di samping kelenteng, dalam sebuah gubuk yang kami berdirikan sendiri. Kami tidak berniat meninggalkan lagi Tongtian Nia. Dapatlah. Dimengerti bagaimana sengsaranya hidup waktu itu untuk lewatkan hari, bulan dan tahun? Lama-lama pikirannya Hui Sian Taisu rupanya telah berubah juga. Ia rupanya telah cari tahu hal kita. Kami sangat bergembira karena pada suatu hari ia panggil kita berdua dan beritahukan bahwa ia hendak ajarkan kami ilmu silat. Lima tahun lamanya kami ikuti Hui Sian Taisu dan pada tahun ke-6 ia diserang penyakit sampai tidak dapat bangun pula, hingga ia menyesal yang ia belum keburwariskan semua kepandainya, tapi ia masih tinggalkan pengajaran yang berupa peta dan catatan, untuk kita yakinkan sendiri. Suhu menutup metu dengan tinggalkan satu murid yang tidak mengerti ilmu silat, meski murid ini telah ikut ia belasan tahun lamanya. Murid ini hanya mengerti urusan agama. Sejak itu, kita berdua tidak dapat terdiam lebih lama pula di Ciep Tio Kem, kita beli sebuah perahu kecil dan terus hidup berdua andi di muka air. Kita pergi ke mana kita suka, kita mendarat jika kita dapati tempat yang kita setujui untuk tinggal di darat sekian lama, guna fahamkan pelajaran pesanan dari Suhu Almarhum. Peryakinan ini meminta tempo lama. Telah lima tahun kami berdua hidup tidak ketentuan, paling akhir kita sampai di Giyok Liongiam ini di mana kita menumpang tinggal dengan tak minta izin dari ketua kampung. Dengan gampang kita dapat cari tahu asal usulnya rombongan Giyok Liongiam Hyacun yang kita pandang sebagai sesama sendiri, karena kita berdua sama-sama berasal dari Hucun Keng. Di sini kami berdiam dengan tidak ingin sembelarangan perlihatkan diri, kesatu karena latihan kita belum sempurna, kedua karena musuh ada liahai dan kita khawatir nanti disatronis lagi kita belum bersiap. Dulu saja musuh sudah liahai, apapula sekarang. Kita sebenarnya berniat tinggal dulu. Sampai lama di sini, siapanya na, keinginan kita itu dapat tentangan, karena apa mau Hyacun dapat perkara dan telah disatroni. Tadinya kita kandung maksud untuk lantas perkenalkan diri dan memberikan bantuan, tapi maksud ini kita tunda kapan kita kemudian dapat tahu, pihak Engelok Pang tidak datang sendiri hanya datang bersama-sama banyak kawan, diantaranya ada musuh kita. Musuh itu adalah Pian Siu Hao dari Kang San Pang. Akhirnya kita ambil putusan untuk terlebih dulu bekerja dengan dam diam, di saat terakhir baru kita berdua memperlihatkan diri. Tidak kecewa kita hidup sengsara belasan tahun, sekarang kita dapat berbuat apa-apa untuk Giyok Liong Giam Hyacun. Semua orang agaknya heran akan dengar lelakon permusuhan itu, tetapi Pian Siu Hao unjuk sikap biasa saja, agaknya ia dapat kuatkan hati dan kendalikan diri. Adalah Natian Hang dari Engelok Pang yang tidak dapat menahan sabar, ia berbangkit dan hadapi Yanto Aniyo dan gadisnya. Yanto Aniyo, kau ada asal Coampang, seharusnya kau mengerti aturan di kalangan kita ia menegur. Sekarang kedua pihak Engelok Pang dan Giyok Liong Giam Hyacun lagi kebentroh, kita sedang hadapi saat mati atau hidup, karena urusan ini ada menyangkut dengan mangkok nasinya beberapa ratus keluarga nelayan dari. Engelok Kang adalah tidak pantas untuk lain orang nyelak dan bikin kacau urusan kita ini. Kau mempunyai sakit hati dan hendak membalas, itu ada hakmu, kau boleh lakukan itu, tetapi tidak sekarang, pada malam ini. Kau harus mengerti, Giyok Liong Giam bukannya tempat di mana kau dapat mencari balas. Kau pun harus mengerti. Si orang Sipian adalah orang undanganku, ia akan pertaruhkan jiwanya untuk urusanku, maka andai kata ia jual jiwanya untuk kita, tidak akan kita lupakan kebaikannya itu. Yang tahu Aniyo, aku si orang Sipian tidak dapat izinkan kau mencari balas di sini. Mendengar ucapan itu, Yan Leng Nen berbangkit. Nah Pangcu, kita mengerti maksudmu, ia berkata. Tetapi kendati demikian, aku harap kau juga suka mengerti maksud kita. Sudah sepuluh tahun kami berdua terumbang ambing, baru hari ini kita bertemu dengan musuh, maka kenapa ketika yang baik ini harus dikasih lewat? Dengan sebenarnya, nah Pangcu, kami berdua tidak dapat menanti terlebih lama pula. Kau hendak cegah kita, kau melarang, apakah kau berani menanggung jawab? Jikalau di luar ngelokeng, aku si orang Sipian tidak akan campur-campur, tetapi di sini ada tanggunganku sahut Natian Hao dengan Jumawa. Natian Hong, hak apa kau mempunyai akan merintangi kita ia tegaskan. Aku pikir baiklah kau jangan campur tahu urusan kita ini. Tapi Natian Hong tertawa dingin. Nelayan perempuan ia membentak, nah Pangcu bicara dengan baik padamu, itu disebabkan aku masih pandang memandang, maka kenapa kau begini tidak tahu diri? Aku melarang padamu untuk berkelahi di sini, apa yang kau hendak bikin? Ketua dari engelok Pang benar-benar runjuk sikap menantang. Yan To'an Yoh sangat gusar, tetapi ia masih bisa tertawa dengan tawar. Natian Hong, aku khawatir kau tidak sanggup urus-urusan kita ini ia bilang. Kalau tetap kau hendak merintangi kita dan mau menanggung jawab, tidak dapat lain, kita harus hadapi kau sendiri untuk membuat beres perhitungan kita yang sudah lama. Natian Hong maju dua tindak, jarinya diangkat pada hidungnya akan memperdengarkan suara menghina. Jikalau kau mampu menangkan si orang China, kau merdeka untuk cari Pian Pangcu untuk bikin perhitungan ia kata secara jumawa. Jikalau kau tidak mampu singkirkan si orang China dari sini, maka kamu berdua ibu dan anak baiklah lekas-lekas angkat kaki dari sini. Yan Leng In menjadi murka hingga ia loncat sampai di sampingnya Tian Hong. Natian Hong, kau ada tua bangka yang andali kebangkotanmu. Ia berteriak. Kau mempunyai kepandayan apa? Maka kau menjadi begini congkat? Nonamu ingin sekali belajar kenal dengan kau. Tian Siu Hao berbangkit untuk mencegah Natian Hong, tetapi ketua ngelokpang tidak dapat dibujuk. Ia malu bahwa orang ganggu tamunya dan ia ingin membela tamu itu sambil membela juga kehormatannya sendiri. Budak perempuan, hayolah kau maju ia menantang nonayan. Napangcu nanti berikan ajaran padamu. Yan Leng In tidak mampu kendalikan diri lagi, ia lompat lagi sekali sambil kirim serangannya ke arah dada orang. Natian Hong kelit ke samping, tangan kanannya ia angkat akan menangkis sambil ketuk nadinya nonayan. Nonayan lekas tarik pulang tangannya itu, tetapi kapan sebelah kakinya menggeser ke samping, sebelah tangannya lagi-lagi maju akan gempur iga orang. Dengan cepat Natian Hong putar tubuhnya untuk kelit serangan itu, tetapi ia berputar terus hingga kembali ia hadapi si nona. Tangan kirinya dengan berbareng memukul pundak kanan. Dengan mendekit tubuhnya, Yan Leng In bikin kepalan musuh pukul tempat kosong, dan ia majukan kakinya sampai di sebelah kiri dari musuh itu, lantas dengan He Kou Toh Sim atau macan hitam menyambar hati, ia serang ulu hatinya Natian Hong. Atas ini Natian Hong terpaksa loncat mundur. Dari situ, apabila keduanya telah maju pula satu dengan lain, pertempuran sudah lantas dimulai pula. Natian Hong mempunyai tenaga yang besar sekali, ia memangnya kejam, dalam kemurkaan yang ia hendak bikin luber, ia menyerang dengan tidak sungkan-sungkan lagi. Ia tidak kenal kesehan, ia mendesak, maksudnya adalah untuk ambil jiwanya anak darah itu. Meskipun musuh ganas, Yan Leng In tidak takut dan ia tidak mau kasih dirinya didesak. Ia juga sangat gusar. Dan umar kegusarannya, maka dengan sama nekatnya, ia layani ketua dari Eng Lopang. Yan To'anyo telah pasang meta, sebagai satu ahli silat, ia dapat memberdakan caranya orang berkelahi, dari itu tidak heran kalau ia pun menjadi gusar dan sengit apabila ia saksikan ketelengasan musuh itu, hingga ia memikir untuk tidak tinggal diam saja. Ia pun khawatir, karena terus-menerus didesak, anaknya nanti salah tangan. Ia tidak menunggu lama, segera ia lompat ke tengah lapangan. Manusia tidak kenal aturan, kau terlalu menghina aku. Ia berteriak. Kemudian ia terus bentak anaknya, budak perempuan, lekas mundur. Yan Leng In turut perkataan ibunya, mukanya telah menjadi merah, karena desakan musuh ada terlalu hebat dan ia telah mengeluarkan terlalu banyak tenaga untuk menangkis dan balas menyerang musuh. Dalam imbangan, ia kalah tanding. Natian Hang kasih lihat senyuman ewah apabila ia lihat orang telah saling bertukaran, tetapi karena Yan To'an Yo sudah maju, ia tidak mau banyak bicara, ia sambut serangan musuh ini. Sekarang barulah tertampak tandingan yang setimpal, karena kendati sinyonya ada seorang perempuan, tenaga dan gerakannya tidak kalah hebatnya daripada ketua ngelopang. Malahan Natian Hang lantas didesak. Yan To'an Yo merangsek untuk bikin repot pada musuhnya. Natian Hang tangkis 7-8 serangan, setelah itu ia ambil kesempatan akan balas menyerang, dengan dua-dua tangannya bergerak berbareng. Nyonya Yan bisa lihat datangnya dua tangan musuh, mendadak ia angkat kedua tangannya dan buka dengan gentakan, dengan itu ia bikin kedua tangan musuh kena ditangkis dan disampok terbuka. Tapi berbareng dengan ini, tangannya sendiri pun turut terpentang. Menghadapi keadaan lawan begitu rupa, Natian Hang pikir ia dapat merebut kemenangan selagi musuh hanggap pihaknya menang di atas angin. Ia tarik pulang kedua tangannya secara cepat sekali, lalu tangan kirinya dipakai menyambar dari bawah ke atas, pada tangan kirinya sinyonya. Kaki kanannya maju berbareng dengan gerakan tangan kiri itu, disusul dengan tangan kanan dengan tidak kurang cepatnya. Tangan kanan ini dengan yapte etam hoa atau di kolong daun memungut bunga menyerang ke arah dada. Nyonya Yan bisa lihat gerakan musuh dan ia mengerti juga kehendak musuh itu ia merasa puas. Dengan sabar tetapi gesit, ia pun bikin gerakan. Dengan ancaman ia geraki kedua tangannya, satu untuk menyingkir dari musuh, yang lainnya untuk menangkis. Tapi karena itu ada ancaman belaka, tubuhnya terus ikut berputar. Dengan begini dua-dua serangan musuh menjadi punah. Tapi ia tidak berhenti karena gagalnya serangan musuh. Ia segera membarengi dan mendek sedikit, tangannya yang kiri melayang ke depan, seperti hendak menyerang, justru musuh bergerak untuk menangkis, tangannya yang kanan maju menyusul, menjurus ke arah dada. Ia telah gunakan tipu silat suapaciu atau tangan melempar ciopai, ialah ilmu pukulan dari Chietiokrem. Natian Hang tidak berdaya terhadap serangan yang luar biasa cepat. Berbareng dengan satu suara keras pada dadanya, ia keluarkan jeritan tertahan yang disusul dengan terlempar mundur tubuhnya sampai empat kaki jauhnya di mana ia roboh celentang dan terbanting, kedua matanya tertutup rapat, mulutnya terpentang dan dari situ menyemburkan darah. Semua orang menjadi kaget apa pula, mereka yang termasuk pemimpin, lebih-lebih pihak Eng Lok Kang, mereka segera lari memburu akan menghampirkan dan mereka tercengang menampak ketua itu rebah dengan tidak bergerak. Tian Siu Hao segera berjongkok dan buka kancin bajunya Natian Hang untuk krabah dadanya. Hatinya menjadi sedikit lega kapan ia rasai memukulnya jantung, suatu tanda bahwa jiwanya Tian Hang masih belum putus. Ia menoleh pada kawan-kawannya dan beritahukan itu, bahwa meskipun demikian, bahaya masih belum lewat. Rombongan dari Eng Lok Pang segera terpencar menjadi dua, masing-masing sudah lantas rabah senjatanya. Ketua dari Tong Lou Pei, Aoyang Chu Him segera hadapi Yan To'anyu. Perempuan layan, kenapa kau berani turunkan tangan jahat ya menegur? Kenapa kau lakukan ini macam penyerangan untuk bikin hilang jiwanya na? Pang Chu! Oh, kau terlalu kejam. Baiklah, aku ingin belajar kenal dengan tangan jahatmu itu. Yan Leng In telah hunus pedangnya apabila ia tampak sikap mengancam dari banyak orang itu, akan tetapi Yan To'anyu berkata pada anaknya, simpan senjatamu. Kemudian nyonya ini bersenyum dingin apabila ia dengar suaranya Aoyang Chu Him. Ciong Wiesuhu, jikalau kami sekalian ingin turun tangan, aku persilakan ia berkata dengan sabar tetapi secara menantang. Kita ibu dan anak telah datang kemari, itu adalah tanda bahwa kita orang tidak takut. Tetapi di kalangan sungai telaga orang harus memakai aturan dan perikeadilan, andai kata kamu melulu hendak andalkan tenaga kepandaian untuk menghina, baik, segala apa juga tidak usah dibicarakan lagi. Tetapi satu kali aku hendak tegaskan, dengan si orang Sina ini, aku ibu dan anak tidak mempunyai sangkutan apa juga, kami berdua datang kemari hanya untuk cari Pian Siu Hao, ketua dari Kang Sanpang, tapi si orang Sina telah berlaku kurang ajar terhadap kita, ia telah desak dan paksa kita menggerakkan tangan, hingga terpaksa kita menyambut tantangannya. Begitulah ia telah terima bahagiannya. Sekarang tidak bisa lain, siapa bunuh orang, ia harus membayar dengan jiwa, siapa punya hutang, ia harus membayar dengan uang. Cukup sampai di sini, apa juga, tidak usah ditimbulkan lagi. Awoyang Chuhim menjadi terlebih gusar, hingga ia membentak, nelayan perempuan, kau ada mempunyai kepandaian bagaimana liahai, sehingga kau berani bicara takabur seperti ini. Apakahkah sangka di antara kita orang tidak ada yang berani tempur padamu?